selamat menikmati selamat menikmati jadi ini untuk jenis mata normal dan ini asli saya terpaksa banget guys demi Allah terpaksa banget saya beli softline untuk mata normal jadi ini tuh lebih ke cenderung untuk fashion ya guys ya padahal dari dulu dari awal-awal banget saya pakai softline itu selalu buat mata bermasalah karena memang mataku kan masalah ya mataku ini bermasalah jadi mataku ini punya problem problemnya ya minus gitu minus jarak jauh nah jadi sejauh ini saya selalu menggunakan softline untuk mata minus ya guys akan tetapi di video ini saya review softline untuk mata normal alias untuk fashion dan ini sangat terpaksa banget ya nah jadi pertama yang pertama jadi sebelumnya udah saya pernah sharing ke kalian nah kalian bisa lihat sendiri ini videonya nah jadi ini terpaksa banget kenapa karena optik langganan saya optik langganan saya yang sudah jadi langganan saya bertahun-tahun sudah pindah guys ya jadi optik langganan saya itu udah pindah gak tau sih sebenarnya itu pindah atau bangkrut atau gimana gitu saya gak tau yang jelas optik tersebut itu udah gak bisa dihubungin kontaknya juga gitu dan biasanya kan kalau yang optik langganan saya kan enak ya karena semua data saya tuh ada di optik tersebut jadi kalau misalkan softline saya habis saya tinggal datang ataupun telpon terus saya pesen softline dengan merek ini udah deh langsung nanti saya tuh tunggu minimal 2 minggu atau 1 minggu baru bisa diambil gitu jadi enak gitu karena optik langganan saya tuh udah tau kalau saya tuh punya power minusnya tuh segini-segini gitu gitu nah setelah optik langganan saya tuh udah gak ada disitu saya kualahan banget cari optik yang bener-bener cocok itu susah banget dan kemudian you know guys yang aku butuhkan itu sejenis softline ya kalau untuk kayak kacamata sih kita bisa beli di optik mana aja gitu ya tapi kalau untuk jenis softline itu menurut saya tuh bener-bener apa ya sedikit agak-agak susah sih menurutku jadi contohnya gini ya guys ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya ini saya just sharing aja nah jadi sebelumnya itu saya udah dateng dari berbagai optik asli optik dari berbagai optik udah saya datengin dan tujuannya apa tujuannya ya saya mau cari softline gitu loh kalau hanya kita mau cari atau beli kacamata itu is oke sangat gampang banget kita bisa beli kacamata di mana aja di optik mana aja itu menurut saya gampang banget very easy banget tapi kalau untuk jenis softline itu susah banget mau dia optik kayak apapun susahnya kenapa karena yang saya butuhkan itu softline untuk mata minus softline untuk mata yang bermasalah bukan untuk mata normal kalau misalkan kita mau beli softline untuk mata normal itu semua optik menyediakan dan juga apa berbagai kayak toko toko mall-mall gitu yang toko-toko aksesoris juga dia lebih cenderung menjual-jual softline untuk fashion ya softline untuk mata normal pokoknya kalau untuk kita cari softline untuk mata normal untuk fashion itu itu sangat isi banget sangat mudah banget kita bisa dengan mudah mendapatkan softline tersebut di mana aja baik itu di optik di mall-mall kayak misalkan mall yang buat mall yang jual aksesoris atau jual kosmetik itu biasanya mereka juga menjual softline akan tetapi yang saya butuhkan adalah softline dengan power minus gitu loh softline untuk mata yang bermasalah gitu jadi yang saya butuhkan itu softline untuk mata bermasalah untuk mata minus jadi bukan buat untuk mata normal atau fashion that's why ini sangat susah menurut saya jadi gak semua gak semua optik itu menyediakan softline untuk mata bermasalah untuk mata minus gitu enggak jadi sebelum-sebelumnya sudah saya datangin dari berbagai optik dan saya ya konsultasi lah tentang kayak ini loh aku punya power minusnya kayak gini 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 dan mereka tuh cenderung menjual softline yang untuk mata-mata normal jadi kalau misalkan kita yang mempunyai problem ya yang mempunyai mata bermasalah seperti mata minus itu ya of course harus pihak optiknya itu harus pesen dulu gitu loh pesen dulu dan itu dan itu juga gak yakin ada gak gitu loh ada gak sih softline yang saya pesen misalkan nih saya punya power minusnya mata saya tuh bermasalah dengan power minus sekian-sekian nah jadi nanti di pihak optiknya itu pesen bisa enggak gitu maksudnya softline-nya menyesuaikan dengan power minus aku bisa enggak kayak gitu nah itu jarang banget jarang banget optik bisa kayak gitu gitu loh that's the way setelah optik langganan saya itu entah itu pindah atau bangkrut itu aku bener-bener kualan banget maka dari itu ini terpaksa banget aku beli softline yang untuk mata normal nah jadi ya walaupun nanti saya pakai softline kayak gini pastinya nanti aku harus pakai kacamata juga kacamata buat kacamata minus gitu ya kan nah jadi guys one more time sebenarnya jujur banget aku tuh kalau beli softline lebih nyaman lebih comfortable lebih cozy banget kalau aku beli softline di optik kenapa karena mau bagaimanapun entah itu softline untuk mata normal ataupun mata minus akan ada edukasinya dari pihak optik kan biasanya kalau setiap optik itu kan ada dokter matanya ya nah jadi kita tuh kalau beli sesuatu entah itu kacamata atau softline baik itu softline untuk mata normal pasti ada edukasi dari dokter matanya gitu jadi gak sembarangan gitu and by the way guys kita juga bisa beli softline untuk mata minus dimana aja baik itu di mall kayak yang di mall itu kan biasanya ada yang jual kayak aksesoris atau kosmetik nah biasanya mereka juga menjual softline untuk mata minus gitu loh jadi bukan hanya untuk mata normal tapi juga mereka menjual untuk mata yang bermasalah akan tetapi mereka punya batasan gitu loh dalam arti misalkan nih kita punya power minusnya tiga terus pihak toko tersebut menjual power minusnya adanya cuman dua atau satu gitu jadi terbatas terus udah kayak gitu itu kita gak dapat edukasi karena kan mereka menjualnya lebih cenderung kayak ke aksesoris ya jadi ya mereka yang menjual juga orang biasa bukan kayak dokter mata gitu that's the way itu dinamakan kayak kita beli softline sembarangan di sembarangan tempat gitu jadi kita gak dapat edukasinya maka dari itu aku dari dulu lebih suka beli softline di optik karena kalau kita beli softline di optik kita dapat edukasi dan juga mata kita bisa dicek gitu loh guys jadi sebelum kita memutuskan untuk beli softline atau kacau mata mata kita tuh terlebih dahulu dicek dulu gitu jadi gimana sih kondisi mata kita apakah mata kita normal kering atau gimana gitu jadi banyak lah edukasi-edukasi gitu nah itu kenapa saya lebih nyaman beli sesuatu entah itu softline baik normal ataupun untuk mata bermasalah lebih suka ke optik gitu guys oke guys jadi kalian tadi udah liatkan bagaimana saya pakai softline-nya so ini softline-nya udah saya aplikasikan ke mata and you know guys ini saya jatuh cinta banget dengan warna softline ini ini tuh warna softline blasting violet ya jadi kayak warna ungu merah gitu nah jadi dari dulu saya suka banget warna ini karena warnanya kayak natural gitu ya jadi gak nyolok banget gitu nah jadi kalian bisa lihat sendiri ini warnanya kayak gini and one more time ini softline untuk one day one time ya guys jadi ini softline untuk sekali pakai nah jadi ini nanti setelah seharian saya pakai dilepas terus dibuang gak boleh disimpan karena ini khusus one day one time oke guys jadi ini saya baru banget ya baru beli kemarin terus ini saya mau sharing ke kalian you know guys ini expirednya tahun 2027 jadi ini baru dibuat sih dari kayak dari pabriknya baru dibuat soalnya kan biasanya kalau jenis-jenis obat kayak gitu kan dari awal pembuatan sampai expired itu kan sampai 5 tahun ya nah jadi ini expirednya tahun 2027 jadi ini baru dibuat sih nah sekarang tahun 2022 sebentar lagi tahun 2023 oh iya guys dan biasanya kalau di optik-optik itu mereka lebih cenderung menjual softline untuk one day one time kalau misalkan untuk expirednya 1 bulan 2 bulan 3 bulan gitu misalkan nih kita mau beli softline untuk expirednya untuk kadar luar saya minimal 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 6 bulan gitu mereka jarang banget sih jarang banget ada gitu yang adanya tuh kayak one day one time jadi sekali pakai langsung dibuang nah artinya apa jadi softline ini tuh walaupun expirednya tahun 2027 tapi ketika ketika kita pakai softline ini terus kita pakai yaudah expired nya ya setelah kita pakai gitu loh contohnya sekarang ini saya udah pakai softline ini kan nah habis itu nanti udah kita buang gitu gak boleh simpen lagi oke guys itu dia unboxing review and sharingnya and then sampai disini dulu ya video kali ini oh yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa subscribe like and comment thank you very much for watching my video see you later for next my video please if you just watching this video and you like this video please don't forget to subscribe like and comment bye bye love you so much guys bye